Hai pada video kita kali ini kita akan mencoba membuat tutorial kembali yaitu bagaimana kita merekam atau merekod layar PC atau layar laptop kita dengan bantuan software yaitu software yang sekarang kita gunakan yaitu film ora jika pada video sebelumnya kita menggunakan software kamitasi ya maka menggunakan film ora juga kita bisa melakukan recording terhadap layar tentunya ada beberapa perbedaan itu kita langsung saja nah jika kita ingin melakukan rekod jadi teman-teman silahkan pilih saja yaitu di jendela sini oh mohon maaf ini ada pilihan rekod jadi silahkan teman-teman rekod nah disini ada tiga pilihan yaitu kita ingin merekod yang pertama ini jika kita ingin merekod suara kita hanya suara tanpa video kemudian yang kedua itu ini rekod untuk webcam jadi disini ada beberapa pilihan ukuran ukuran dari layarnya kemudian nah jika kita ingin melakukan perekaman terhadap layar PC atau laptop kita yaitu teman-teman pilih yang kedua ini nah setelah pilih yang kedua nanti ada muncul jendela recording Camtasia nah disini ada ada dua tipe speaker sama mic jadi speaker disini ini jika kita ingin jika kita ingin laptop kita jika bersuara dia ikut ke rekod jadi ini kita on kan nah jika misalkan suara di laptop kita itu ingin kita off kan ini tinggal kita off kan saja kemudian yang microphone ini tentunya ini untuk merekam ketika kita melakukan recording terhadap layar dengan kita sebagai suaranya nah kemudian untuk layarnya yang sendiri disini ada tiga pilihan yaitu teman-teman bisa pilih custom nah jika custom ini teman-teman bebas memilih ukuran dari layarnya jadi tinggal ke bagian mana yang hendak teman-teman rekod jadi itu untuk custom kemudian untuk yang target window itu juga hampir sama dengan custom jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja misal hanya ingin merekod di beberapa area saja jadi bisa menggunakan custom ataupun target window nah jika ingin semua layar seperti pilihnya yang fullscreen oke nah kemudian disini terdapat menu yaitu nah ini menu disini ini yang pertama kita ingin hasil recordingnya itu nanti disimpannya kemana kemudian frame rate nya itu teman-teman bisa sesuaikan kemudian untuk kualitasnya disini ada tiga pilihan jadi ada yang good best dan juga better nah kemudian ini jika teman-teman misalkan hanya ingin merekodnya itu dalam waktu 10 menit jadi bisa teman-teman sesuaikan saja berarti ini 0 ini 10 10 menit nah itu jika ingin hanya merekodnya itu tidak lebih dari 10 menit nah jika ingin merekodnya tidak ada batasan jadi ketika kita udah ya udah nah ini nggak usah kita centang nah kemudian disini juga ada tampilan mouse ketika kita melakukan recording jadi mouse ini nanti akan kelihatan ada bulatan warna merah biru dan juga kuning dan hijau itu jika kita melakukan klik terhadap layar di laptop kita nah ini jika ingin kliknya diberikan suara kemudian kalau yang F9 dan F10 ini bisa teman-teman ganti misalkan F8 juga bisa jadi tinggal di kemudian di bagian paling bawah itu ini berfungsi biasanya jika kita melakukan recording terus orang yang melakukan recording yang ingin kelihatan ataupun sedang melakukan streaming ini bisa menggunakan record streaming ini kemudian nanti ini untuk ukurannya bisa teman-teman sesuaikan saja besar kecilnya dari kamera streaming ini nah jika tidak tinggal di cross saja nah itulah sekilas mengenai ini bagaimana melakukan recording dengan software film ora ini nanti untuk hasil recording ya jadi setelah tadi untuk stop videonya kita tekan tombol F8 nanti hasil recordingnya sendiri itu akan langsung tersimpan ke dalam software film ora ini Oke semoga video ini bermanfaat silakan jika ada saran atau memasukkan bisa dituliskan di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati